Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Al-Fatar Sukerto Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Bagaimana cara menginstalasi Sekaligus login Platform aplikasi Merdeka Mengajar Ikuti terus video ini Sampai selesai ya Baik adapun caranya Yaitu kita masuk terlebih dahulu ke Playstore Di Android kita ya teman-teman Lalu di kolom pencarian Playstore ini Kita ketikan Merdeka Mengajar Kita pastikan disini Merdeka Mengajar adalah aplikasi Keluaran dari Mandiput Reset Reset dan teknologi Nah disini Kita sudah dapatkan ini ya Seperti ini aplikasinya Lalu kita Klik install disini Kita klik Ini kapasitas aplikasi ini adalah 2,6 MB Ini adalah proses Penginstalan di Android kita Setelah selesai teman-teman Kita bisa klik Tombol buka ini Nah maka kita akan ditampilkan Atau akan keluar Tampilan dari aplikasi ini Kita klik selanjutnya Kita klik selanjutnya Lalu yang terakhir Kita klik mulai Setelah kita klik Tombol mulai ini Maka si aplikasi Meminta kita untuk login Nah disini yang diminta adalah E-mail dari Google kita Yang dari Kemendiput Atau disini adalah Dari belajar ID Seperti ini contohnya teman-teman Nah disini saya akan login Dengan email saya Maka disini kita tawarkan Untuk mengakses lokasi Boleh teman-teman tolak Boleh juga diizinkan Silahkan aja teman-teman Lalu selanjutnya Kita akan ditawarkan disini Untuk biodata si sekolah tersebut Apakah disini SMP, SMA, ataupun SMK Lalu setelah itu Kita ditawarkan untuk mengisi Kelas berapa kita Dalam mengajar Lalu selanjutnya adalah Provinsi Provinsi dimana Kita tinggal Nah seperti itu Lalu yang terakhir adalah Mata pelajar Nah disini Saya akan pilih Mata pelajar informatika Lalu yang terakhir adalah Kita klik terapkan Nah kita akan klik Atau simpan perubahan Lalu simpan sekali lagi Lalu oke Nah lalu Kita oke Selanjutnya Seperti ini Tampilan dari Akun atau aplikasi Merdeka mengajar Nah disini adalah Tampilan di beranda Ini adalah tampilan Pada Profil Ya Teman-teman Nanti bisa Melihat Satu persatu Atau tab demi tab Isi daripada Aplikasi ini Ini disini juga bisa Untuk Kita menambahkan Kelas Seperti ini Saya contohkan Kita klik Tambah kelas Disini Misalkan Contoh Karena disini Untuk mengajar Kelas Sepuluh SMK Maka Nama kelas Bisa Kita tuliskan Teman-teman Disini Adalah Sepuluh Misalkan TKC Satu Lalu Untuk Jenjang Kita isikan Karena Kelas Sepuluh Itu Setara Dengan Sepuluh Maka disini Saya akan Pilih Sepuluh Lalu Untuk Tahun Ajaran Tahun Ajaran Karena Aplikasi Ini Pertama Kali Di Tahun Ajaran 2001 2002 Lalu Disini Kita Juga Bisa Menambahkan Siswa Disini Siswa Yang Kita Tambahkan Berdasarkan NISN Jadi NISN Ini Nasional Jadi Tidak Mungkin Siswa Yang Kita Masukkan Itu Akan Salah Oleh Siswa Sekolah Lain Misalnya Seperti Itu Nah Itu Teman-teman Jadi Nanti Di Sesi Yang Berikutnya Saya Akan Membahas Atau Saya Akan Menindaklanjuti Tentang Atau Untuk Tutorial Ini Baik Saya Rasa Cukup Mudah-mudahan Tutorial Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax